Intro Kita beralih pada sesi pertama webinar pada hari ini dengan judul materi Pendanganan konservatif dan operatif pada kasus praktur yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Ihsan Kita spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan Untuk lebih mengenal Dr. Ihsan saya akan menyampaikan CV singkat beliau Nama Dr. Muhammad Ihsan Kita spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan lahir di Kelurahan Madu Kildeng 9 Mei 1980 Beliau menyelesaikan pendidikan serjana kedokteran Kepanitraan Klinik Pasca Sarjana Ilmu Biomedik dan program pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Hasaludin Terakhir beliau menyelesaikan pendidikan dokter subspesialis pada program konsultan Indonesian Pediatric Orthopedic Society pada tahun 2019 Saat ini beliau bekerja di Primaya Hospital Makassar sebagai dokter spesialis ortopedi dan traumatologi serta menjadi dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar dan dosen luar biasa di Departemen Ortopedi dan Traumatologi Universitas Hasanuddin Beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah serta simposium dan pelatihan baik nasional maupun internasional Baik mari kita sampai terlebih dahulu dokter Ihsan Assalamualaikum Halo dokter Ihsan Halo Assalamualaikum Mikrofonnya non-aktif dok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Isin dok sebelum mulai menyampaikan materi diinformasikan bahwa sesi pertama ini akan berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam ke depan satu jam untuk pemaparan materi dan 30 menit untuk diskusi kepada para peserta webinar sambil menyimpan pemaparan materi dan nasumbar jika terdapat hal yang ingin ditanyakan peserta dapat menuliskan pertanyaan yang akan diajukan melalui chatbox terima kasih dan untuk mengeksihkan ke waktu dengan hormat kami persilahkan dokter Muhammad Ihsan kita spesialis ortoped dan traumatologi konsultan untuk memaparkan materinya silahkan dok terima kasih banyak saudara Nur Hidayat Nudin fisioterapis izin untuk share screen bisa masih di disambil ini dari host boleh dok terlihat screennya terlihat dengan jelas baik sebanyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sebesar-besarnya kepada penyelenggara webinar ini hari tanpa fisioterapis Indonesia dan kepada seluruh peserta semoga senangfiasa diberi keberkahan diberi rahmat oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sedikit agak merubah tema yang diberikan oleh panitia tanpa izin malah ini tapi mudah-mudahan tidak bergeser jauh dari apa yang dimaksudkan tujuannya kita menjadi faktor apakah konservatif ataukah operatif jadi ini menjadi tentunya jadi pembahasan bukan cuma buat kita yang di kalangan medis termasuk di fisioterapis juga tapi juga tentunya paling penting pada masyarakat pandisi kita harus operatif kapan harus konservatif yang mana harusnya kita konservatif yang mana kita harus operasi sebagai pendahuluan ya kita definisikan dulu faktor itu adalah sebagai suatu kondisi di mana terjadi diskontinitas ya terkutusnya kesinambungan daripada struktur tulang ataukah tulang rawan jadi kalau misalnya di masyarakat mereka selalu bertanya apakah ini retak ataukah patah ya jadi untuk kita sebagai di medis sudah benar-benar mematahinkan bahwa fraktur adalah fraktur patah ya kita definisikan sebagai sesuatu yang patah ketika masyarakat bertanya apa karetak ya mungkin dalam pikiran mereka adalah sesuatu yang tidak serius ya jadi kondisi fraktur tetap kita anggap serius sampai terbukti tidak ya jadi itu kemudian nah karena kita berbicara tema kita tentang manajemen maka kita perlu pahami ada empat R ya ada apa prinsip atau ketujuan daripada melakukan manajemen pada fraktur ya empat R itu adalah recognize ya merekognisi mengenali atau mengetahui di mana fraktur itu ada atau tidak tentunya menyangkut juga tentang lokasinya kemudian tipe atau jenis daripada fraktur ya kemudian setelah kita tahu bahwa ada fraktur atau tidak maka kita melakukan reduksi ya nah proses reduksi inilah yang sebenarnya memegang peranan penting dalam apa manajemen pada fraktur ya kemudian di proses reduksi ini kita mengupayakan posisi yang adekuat jadi mengembalikan posisi yang adekuat untuk tulang itu posisi anatomis tulang adalah sesuatu yang kita harapkan bisa dirai ya tapi tidak mesti juga harus se-anatomis mungkin yang kita kejar adalah se-fungsional mungkin kalau misalnya kita mendapatkan reduksi yang anatomis maka itu adalah sesuatu yang sangat baik tentunya tapi jika sudah mau capai fungsi cukup walaupun anatomisnya tidak sempurna tapi fungsinya sangat optimal maka itu kita anggap sudah sangat baik juga nah kemudian untuk mempertahankan reduksi ini kita butuh proses retaining mempertahankan reduksi dengan tentunya nanti kita lihat apakah dengan cara operatif atau non-operatif dan kunci akhir daripada manajemen kita adalah rehabilitasi dimana teman-teman semua bergelut di situ bagaimana mengembalikan fungsi daripada pasien ini agar bisa lebih optimal ekstribitasnya agar bisa lebih optimal nah kita mulai dengan recognize tentunya kita harus mengenali ada fraktur atau tidak jadi tentunya kita kadang pasien atau ke klien kita datang dengan keluhan ya ada nyeri ada kelainan bentuk ya dan mereka akan bercerita tentang apa awal mula terjadinya keluhannya itu ya jadi anamnesisnya nah disini kita bisa lihat jika penyebabnya trauma bisa saja itu adalah trauma tunggal ya maksudnya benar-benar murni trauma jadi karena ada energi besar maka terjadi disrupsi daripada tulang jadi terjadi cedera atau bisa juga karena proses yang repetitif berulang dan berulang ini juga bisa menyebabkan fraktur awalnya mungkin over ya misalnya ini banyak pada tentara ya pada apa militer ya masuk polisi kemudian sering juga kita temukan pada atlet karena latihan terus-menerus tanpa fase istirahat misalnya atau istirahat yang tidak adekuat atau bahkan tanpa pemanasan misalnya yang tidak adekuat akhirnya terjadi fraktur awalnya cuma ada rasa nyeri 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 cuma karena sederhana berulang berulang akhirnya betul-betul terjadi fraktur atau kondisi patologis kondisi patologis ini bisa saja disebabkan oleh menurunnya kualitas daripada tulang penurunan ini bisa karena faktor kongenital bisa karena faktor degeneratif bisa juga karena memang faktor patologi sendiri patologi dalam ini adalah kondisi ada neoplasma misalnya ada tumor jadi ini kita harus mencoba mencari tahu pasien ini sebenarnya problemnya dari mana nah ketika kita menilai kita harus memeriksa pasien menilai apakah ada terjadi kerusakan jaringan atau tidak kerusakan jaringan yang paling bisa kelihatan adalah tentunya luka maka fraktur itu akan kita bagi apakah dia fraktur terbuka apakah dia fraktur tertutup di fraktur terbuka sendiri sebenarnya ada gradingnya tapi yang paling yang paling besar tujuannya kenapa kita harus menilai dengan baik fraktur terbuka adalah ada tidaknya kontaminasi ada tidaknya kontaminasi risiko termasuk risiko kontaminasi karena dalam fraktur terbuka luka kecil pinpoint sebesar pulpen misalnya ujung pulpen itu adalah termasuk fraktur terbuka kenapa selama tulang berpotensi untuk terekspos terkena terkontaminasi dunia luar maka itu kita sebut fraktur terbuka nah luka pinpoint ini luka-luka kecil karena ada orang fraktur lukanya kecil dianggap tidak apa-apa padahal itu sebenarnya yang membentuk luka itu adalah tulang yang mendesak dari dalam karena segmen fraktur yang tajam makanya bisa menembus sampai ke kulit cuma karena ujung-ujungnya yang tajam saja yang menembus kulit maka lukanya pun kecil ada juga memang karena energi yang besar lebih besar lagi segmen tulang sampai betul-betul terekspos keluar pada luka pada open fracture grade 2 atau grade 3 khusus untuk yang yang atas grade 3 itu benar-benar sudah terkonfirmasi bahwa itu adalah luka-luka yang terkontaminasi misalnya pasien jatuh di wilayah yang kotor jatuh di jalan sudah terkontaminasi ada ada pasir sudah kita lihat di lukanya maka itu sudah terkontaminasi kemudian 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 risiko lain faktur terbuka adalah kita melihat bisa tidaknya tertutup jaringan yang jaringan lunak penutup tulang itu bisa kita lakukan penjahitan atau kan penutupan secara primer langsung bisa kita tutup atau tidak atau kan memang nanti membutuhkan tindakan tambahan misalnya harus melakukan graf kulit atau graf otot pencangkokan nah itu menjadi pertimbangan semua kenapa kita harus menilai apakah derajat keparahan atau kontaminasi daripada luka pasien pada fraktur tertutup juga sama sebenarnya walaupun tidak ada luka tapi kita tetap menilai seberapa jauh kerusakan seberapa besar kerusakan yang terjadi pada jaringan lunak jika misalnya jaringan lunaknya ada udem hebat berarti jaringan lunak di dalam juga kerusakannya lebih besar lagi tentunya otot-otot mungkin bisa mengalami robekan tendon mungkin ada yang putus bahkan sampai pembuluh darah jika kita temukan hematom jadi tetap menjadi dasar penilaian dari mekanisme trauma juga kita bisa menilai bisa memprediksi bentuk daripada frakturnya sendiri jadi misalnya untuk fraktur mekanisme trauma yang twisting berputar maka kebanyakan akan menghasilkan bentuk fraktur yang spiral jadi spiral jadi bentuknya seperti huruf S begitu kita lihat di x-ray dia tajam biasanya fraktur seperti ini tajam walaupun energinya kecil biasanya orang jatuh misalnya terpelosok kakinya karena posisinya mau mempertahankan posisi jangan sampai jatuh tapi sudah lanjut terpelosok misalnya dia refleks berputar disitu bisa terjadi risiko fraktur spiral atau fraktur oblik karena ada proses kompresi jadi tekanan dari distal ke proksimal sama jadi ada tekanan misalnya dari distal tapi karena proksimal ada tahanan maka akan mengalami energi yang sama dari energi reaksi dan reaksinya akan sama maka di daerah yang paling lemah tentu akan mengalami translasi dan akan membentuk dorongan berbentuk oblique fraktur yang berbentuk oblique seperti ini kemudian ada juga yang fraktur triangle triangle ini biasanya langsung dua energi dari samping cuma ada yang menahan di tengah maka seperti kita mematahkan kayu ada juga yang transverse biasanya ini tension karena ada tarikan justru tarikan dari distal dan proksimal maka frakturnya justru lebih transversal jadi lebih kelihatan seperti horizontal saja satu garis saja satu garis fraktur nah ini juga ini menjadi dasar juga kita nantinya ke depan bagaimana memilih terapi nah salah satu pertimbangan juga nantinya ke depan dalam nilai fraktur adalah bagaimana fraktur itu bisa displace atau bisa terjadi pergeseran penyebabnya bisa karena force-nya sendiri jadi karena energi trauma tekanan misalnya dari distal dan proksimal tadi atau ke dari samping itu akan menyebabkan fraktur displace akan bergeser jauh kemudian ada proses faktur gravitasi terutama ada ekstremitas atas misalnya untuk fraktur klavikula daerah distal atau daerah lateral akan terdorong ke bawah sedangkan proximal tetap bertahan di atas tertahan sama otot kemudian nanti dari situ kemudian berkembang istilah-istilah ada istilahnya translasi translation translasi ke anterior atau ke lateral ada juga istilahnya angulation angulasi angulasi ke anterior atau ke posterior kemudian ada rotation jadi deformitas yang kita temukan apakah dia berputar atau tidak atau terjadi pemendekan ini juga jadi penting kita pahami nah ini contoh-contoh misalnya untuk fraktur komplit nah ini juga ada istilah fraktur komplit dan incomplete ini mungkin yang banyak di masyarakat sebenarnya oh ini retak ini yang fraktur tapi untuk kita fraktur adalah fraktur begitu ada gangguan garis fraktur di tulang apakah dia displeased atau undispleased apakah dia adalah patah ya cuma kita memilah ada fraktur komplit dan ada incomplete fraktur incomplete ya fraktur komplit saya kira jelas ya ada garis fraktur di mana daripada bone-nya atau tulang kemudian fraktur incomplete biasanya kita temukan pada anak-anak tidak kita temukan pada orang dewasa karena orang dewasa tulangnya itu lebih keras begitu terjadi trauma garisnya itu akan langsung mencakup dua korteks mencakup dua korteks tulang jadi bisa ini jadi mencakup dua garis tulang kita pada pemeriksaan X-ray misalnya itu melihat adakah disrupsi atau ada garis terputus di korteks ini dia fisis daripada tulang panjang misalnya pada orang dewasa biasanya dua selalu dua garis dua korteks terlibat lebih sering kalaupun ada satu korteks saja terlibat biasanya frakturnya ada fraktur yang gafulsi biasanya di daerah-daerah insersi atau daerah origo daripada otot kemudian fraktur incomplete ini pada anak-anak khusus pada anak-anak kenapa pada anak-anak korteks itu atau dia fisis daripada tulang masa tulangnya itu masih sangat brittle rapuh juga tidak tapi dia masih sangat rawan jadi dibanding kekuatannya dengan jaringan lunak jaringan otot bahkan sampai perostium karena dibungkus oleh perostium itu tulang lebih rapuh lebih rawat karena pemungkusnya lebih kuat sedang di dalam rapuh begitu ada energi yang menyebabkan fraktur misalnya maka perostium itu mempertahankan massanya daripada bone daripada tulang yang rusak nantinya yang mengalami disrupsi adalah satu sisi saja daripada tulang seperti ini misalnya ini bisa kita lihat pada kayu kayu yang batang kayu cabang kayu yang masih hijau kulitnya masih hijau itu kita patakan kulitnya masih bertahan di luar masih utuh tapi kayu di dalamnya itu sudah patah makanya pada anak-anak ada istilah green stick fracture merujuk dari kayu yang hijau tadi batang kayu ada juga istilahnya buckle atau torus buckle justru dia kompresi sama karena tulangnya yang masih rapuh sedang jaringan lunaknya kuat maka hanya tulang yang mengalami masalah di situ mengalami problem terkompres dia punya massa tapi soft tissue nya terutama pirustin masih utuh jadi tidak ada pergeseran sama sekali antara displace dan non-displace selama itu masih ada kontak maka kita sebut sebagai non-displace atau minimal displace beberapa faktor bahkan tidak bergeser sama sekali selama pirustin kontak di dalam maka tidak akan bergeser cuma pada orang dewasa kembalikan pada anak-anak tadi pirustin itu tipis begitu ada disrupsi daripada tulang maka pirustin pun akan robek maka terjadilah fraktur yang displace seperti ini di sebelah kiri penegakan diagnosis fraktur sendiri kita mulai dengan anamnesis dengan mekanisme traumanya harus pahami kemudian pemirsaan fisis kita look periksaan dengan baik lihat kemudian perlu kita palpasi kita palpasi dan coba melakukan pemeriksaan fungsi gerak pada look ini tadi kita bisa lihat ada luka ada deformitas ada udepka atau ada hematom di situ ada memar kemudian pada feel kadang bisa kita waktu kita menyentuh pasien melakukan palpasi pemeriksaan pasien akan merasa nyeri kemudian kita bisa menemukan krepitasi krepitasi itu bunyi seperti bunyi kertas jadi kira-kira bunyinya seperti itu saya selalu ambil kertas ini enaknya kalau online seperti ini kita bisa menirukan langsung jadi seperti kertas yang dirobek karena pergeseran tulang dengan tulang dan ini sebenarnya kondisi pemeriksaan seperti ini bisa menyebabkan nyeri hebat pada pasien jadi ketika kita menemukan fraktur atau kita curiga ada fraktur cukup hanya melakukan penekanan secara gentle secara pelan saja kita tidak mencari krepitasi itu tapi ketika kita menemukan maka kita yakin bahwa itu adalah sebuah fraktur kemudian juga kita melakukan pemeriksaan fungsi gerak move kita coba menggerakkan sendi terdekat di situ apakah ada nyeri atau tidak biasanya pasien tidak akan bisa menggerakkan karena nyeri disini juga kita melakukan pemeriksaan neurofaskular di distalnya fungsi-fungsi saraf dan fungsi pembuluh darah untuk mempermantap diagnosis kita penerakan diagnosis maka kita memerlukan pemeriksaan imaging pemeriksaan x-ray minimal USG juga bisa tapi kalau kita tidak terlalu jeli biasanya tidak kelihatan kemudian minimal displace untuk imaging x-ray konvensional dua view itu sudah cukup membantu sangat membantu dan pemeriksaan laboratorium kadang kita butuhkan terutama untuk mencari penyebab lain misalnya ketika kita tidak menemukan keterangan atau anamnesis atau penyebab yang adekuat bahwa ini disebabkan oleh trauma energi tinggi maka kemungkinan oh ini energi rendah berarti kemungkinan besarnya adalah faktor patologis maka kita membutuhkan pemeriksaan laboratorium nah setelah kita mengetahui apakah itu karakter atau tidak maka perlu melakukan tindakan reduksi nah disinilah mungkin sudah mulai kita apakah ini operatif atau non-operatif ya tujuannya adalah untuk aposisi ya yang adekuat aposisi daripada jadi mengembalikan posisi daripada tulang secara adekuat ya jika kita bisa ya lebih bagus lagi jika kita mengembalikan posisi secara anatomis daripada fragment-fragment tulang apalagi misalnya fragment tulang yang besar ya karena jika kita tidak mengembalikan secara anatomis biasanya secara fungsi pun akan terganggu ya apalagi segmennya besar yang kedua pertimbangan lain adalah kosmetik tentunya ya apa yang kelihatan pasien tidak mengapa dia agak terputar kakinya tapi merasa terganggu dengan pincangnya misalnya gitu atau ada juga kadang kita melakukan reduksi ya sudah adekuat ya tapi fungsinya tidak bisa maksimal ya pergerakan sedih menjadi terganggu misalnya itu juga bisa menjadi pertimbangan yang jelas bahwa makin besar kontak ya makin besar kontak antar segmen traktur itu makin baik untuk terjadinya healing terjadinya penyembuhan ya jadi goal daripada reduksi adalah sekali lagi kita mengembalikan posisi tulang semaksimal mungkin seanatomis mungkin ya tapi tentunya tidak mengganggu fungsi ya kenapa agar bisa tercapai healing yang baik nah ada kondisi kita tidak butuh reduksi ya kita tidak butuh melakukan tindakan apa-apa ya cukup kita pertahankan saja pada fraktur-fraktur yang bergesernya sedikit displacement-nya itu sedikit displacement-nya atau memang tidak ada pergeseran sama sekali ya misalnya tadi pada fraktur pada anak-anak ada torus fracture itu tidak bergeser dia terkompresi saja ya sudah cukup begitu saja biarkan dia healing dulu atau pada fraktur-fraktur yang kita tidak terlalu memperdulikan misalnya displacement ya terjadi pergeseran fraktur klapikula salah satunya ya biasanya tidak tidak masalah apalagi pada anak-anak dia masih ada kesempatan untuk remodeling yang panjang atau misalnya pada fibula ada fraktur kita perlu lakukan reduksi karena ada tibia yang masih pertahankan untuk daerah sak daripada fibula ya kecuali misalnya untuk di daerah persendian ya memang harus kita lakukan reduksi secara optimal ataukah kita tidak melakukan reduksi pada fraktur-fraktur yang kita anggap tidak akan mempengaruhi hasil tidak akan mempengaruhi hasil misalnya pada fraktur kompresi pada tulang belakang atau vertebra jadi kita tidak perlu melakukan reduksi di situ ketika kita melakukan reduksi berarti justru bisa berisiko terjadi kompresi pada nervusnya misalnya pada medula spinalis kita bisa tidak melakukan reduksi reduksi sendiri kita lakukan ada yang tertutup ada yang terbuka untuk reduksi tertutup kita butuhkan anestesi tentunya kenapa pasien akan sangat kesakitan apalagi untuk fase-fase akun kita butuh anestesi buat dia nyaman pasien itu kita membutuhkan pelumpuh otot masalah relaksan kenapa ketika fraktur terjadi itu akan terjadi nyeri respon yang muncul di otot adalah kontraksi agar terjadi kestabilan tulang menjadi stabil tidak bergerak dia mau mengunci ini cuma semakin dia berkontraksi makanya makin nyeri kontraksi pun makin kuat terjadilah spasme makanya fraktur kadang begitu susah untuk kita lakukan reduksi secara manual sulit karena spasme maka kita butuhkan untuk minimal masalah relaksan untuk itu sayangnya masalah relaksan akan bekerja secara sistemik kerja secara menyeluruh tidak ada yang spesifik misalnya kita fraktur di antebrahi di poam masalah relaksan bekerja hanya di situ saja dia bekerja secara sistemik kita harus masukkan secara IV secara intravena maka tentunya otot-otot lain pun akan mengalami problem yang sama akan mengalami lumpuh juga termasuk tentunya otot-otot pernafasan makanya di sini juga salah satu alasan kenapa kita membutuhkan anestesi untuk membackup jalan nafas ketika melakukan tindakan ada istilah three hold maneuver ketika kita melakukan reduksi traksi kedistal itu kita lakukan secara alignment selain berikutnya adalah gambar ini kemudian jelas gambarnya jadi kita traksi kedistal ini ada fraktur anti-brahi jadi distal daripada radius jadi kita traksi kedistal tujuannya apa kita pun harus mengikuti bentuk deformitas atau kekalianan bentuk yang ada ketika terjadi fraktur misalnya terjadi angulasi ke anterior ya ini fraktur distal radius maka traksinya pun harus ke anterior dulu baru perlahan coba kita luruskan dengan tarikan yang longitudinal terus mengikuti bentuk daripada tulang jangan kita paksakan untuk tiba-tiba langsung luruskan tetap harus kita lakukan traksi pelan-pelan ketika kita yakin fraktur itu fraktur side tadinya misalnya translasi seperti ini dan jelas kelihatan jadi dia akan ketika kita traksi akan saling bertemu satu sama lain saling melewati begitu ini kita anggap sudah bebas baru kita kembalikan posisinya ke posisi anatomisnya jadi seperti itu proses ini terus terang sakit sekali sakit sekali dan ini yang banyak sebenarnya dilakukan dengan pengobatan-pengobatan alternatif dengan terapi-terapi alternatif di luar jadi kalau misalnya ini pasien kadang datang kalau sudah gagal mereka datang pasti sangat trauma kenapa trauma karena nyeri mereka sudah pernah mengalami nyeri apalagi pasien anak-anak saya bidang saya di pediatrik jadi sering dikonsul pasien-pasien anak pasien orang tuanya datang ya sudah pasti pertanyaan pertama kalau misalnya sudah lewat dua hari saja baru pasien datang kita sudah pertanyaan sudah dibawa ke tukang urut mana apalagi pasien datang anak-anaknya itu sudah dengan muka ketakutan biasanya ini secara psikologis oh ini orang sudah pernah di obok-obok sudah pernah di bikin nyeri hebat makanya takut ketemu sama orang apalagi dibilang mau pergi berobat ini ada trauma dia jadi traumanya bukan lagi trauma karena patahnya tapi trauma secara psikis bayangkan sakitnya disitu banyak apalagi beberapa kita temukan sampai terjadi kerusakan saraf atau penggudara sebenarnya sangat kasihan nanti mungkin termasuk teman-teman semua dari IVI bisa membantu melakukan edukasi pada masyarakat jadi proses reduksi secara tertutupi sebenarnya sangat sederhana sangat sederhana cuma memang yang kita butuhkan bagaimana pasien itu relax bagaimana otot-otot itu bisa relax lebih relax otot-ototnya pasiennya relax dalam hal ini tidak nyeri kalau perlu dia tidur ya tidurkan lebih bagus lagi misalnya kalau kita lakukan di bawah kontrol X-ray di bawah ronsen kita lakukan Siam kita bisa kontrol oh ini benar-benar sudah mencapai titik pertemuannya antar segmen distal dan proksimal ini paling optimal oke baru kita melakukan reposisinya kembalikan alignment dengan baik alternatif lain kita melakukan reduksi terbuka reduksi terbuka ini sebenarnya agar kita bisa melihat secara langsung fraktur site lokasi frakturnya segmen distal dan proksimal kita pertemukan secara langsung biasanya kita lakukan pada pasien-pasien dengan fraktur terbuka jadi ketika kita melakukan pembersihan luka sekalian kita melakukan reduksi di situ atau pasien-pasien dengan adanya gangguan neurofaskular ada gangguan pembuluh darah atau gangguan nervus yang kita perlu cari di sini adalah yang sampai nervus atau pembuluh darah itu terganggu akibat segmen frakturnya sendiri jadi misalnya terlipat atau justru tertekan oleh segmen fraktur ini yang menjadi concern jadi perhatian kemudian pasien-pasien dengan multiple trauma kenapa multiple trauma dia butuh rehabilitasi cepat nantinya kalau multiple trauma kita lakukan reduksi tertutup agak susah kita reduksi misalnya ada fraktur di femur fraktur di tibia kita reduksi tibianya femurnya bergeser atau kita reduksi femurnya tibianya bergeser jadi di situ agak sedangkan kita butuh misalnya fixasi agar bisa rehabilitasi dengan cepat karena kita memikirkan bagaimana kondisi daripada genus diri nah untuk mempertahankan reduksi yang kita sudah lakukan baik terbuka ataupun tertutup maka kita membutuhkan teknik retention kita perlu mempertahankan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya metodenya sendiri ada lima yang sering kita lakukan ada metode traksi continuous direction kemudian ada cast cast ini adalah gips dengan baik circular casting bisa juga dengan penggunaan slab kemudian ada fungsional bracing kita lihat satu-satu kemudian ada fixasi internal dan fixasi eksternal nah pilihan continuous direction ini berkembang dulu di masih jaman-jaman perang jaman-jaman jahilia terutama di perang dunia pertama perang dunia kedua misalnya karena butuh tindakan cepat untuk menolong pasien maka cukup ditarik saja dan tenaga medis terbatas korban banyak maka kita perlu tindakan yang cepat dan tepat untuk masing-masing pasien makanya dikembangkan atraksi disini kelebihannya pasang atraksi sudah biarkan dia healing sendiri dengan traksi continuous spasme daripada otot itu akan sedikit demi sedikit akan tertangani akan makin relaks dia punya otot alignment akan kembali walaupun tidak sempurna begitu dia spasmenya redah tentunya tulang juga akan makin bisa kontak satu sama lain panjangnya bisa terkontrol dengan baik hanya saja pasien lebih lama di tempat tidur mobilisasinya jadi terhambat jadi lama tinggal di rumah sakit menjadi bertambah traksi ini bisa berupa traksi yang mengikuti gravitasi seperti pada gambar ini atau gambar ini hanya dalam modifikasi semua traksi longitudinal seperti ini ataukah kita kombinasi dengan selain longitudinal ada juga ke arah vertikalnya arah traksinya ini mengikuti garis putus ini akan membentuk vektor ada juga kombinasi tiga beban seperti ini kemudian teknik fixasinya sendiri itu dengan menggunakan skin traksi seperti ini kita pasang pada kulit ada juga dengan traksi skeletal kita pasang pen pasang wire atau skrup besar di tulang kemudian itu yang kita tarik dari luar komplikasinya selain tadi saya sudah sampaikan di awal juga bisa terjadi gangguan sirkulasi darah pada tungkai karena statis tidak bergerak kemudian kadang juga terjadi overtraction jadi pembuluh darah tidak maksimal diameter pembuluh darah justru makin kecil ketika kita tarik atau pun statis maka aliran vena aliran balik juga tidak baik bisa juga terjadi cedera saraf saraf juga sama ketika kita traksi bisa mengalami cedera dan bisa terjadi infeksi karena ada traksi dari ke skeletal langsung ada implant yang kita pasang dari luar ke dalam ini menjadi risiko kontaminasi tentunya pada tulang yang kita terapi kemudian ada cast splintage kalau ini bagus fixasinya sebenarnya dia bisa langsung bergerak pasiennya tidak harus di tempat tidur hanya saja tentunya ada keterbatasannya juga plaster of paris itu istilahnya kita untuk gips masih menjadi pilihan yang luas saat ini selain memang ini yang banyak kemudian murah ada pilihan lain misalnya dengan penggunaan fiber itu bisa tapi itu beberapa rumah sakit misalnya itu masih terlalu mahal apakah pasien itu masih sangat mahal kemudian kecepatan unionnya itu tidak lebih baik daripada kita melakukan traksi tidak lebih baik bahkan ada beberapa yang lambat kemudian kekakuan sendi susah untuk kita hindari kenapa prinsip daripada fiksasi adalah three point fixation harus memfiksasi di proximal di distal dan fraktur side-nya sendiri daerah fraktur proximal dan di distal itu menyangkut sendi begitu kita ada fraktur maka kita harus memfiksasi minimal satu sendi supaya tulangnya itu tidak bergerak segmen fraktur tidak bergerak karena kalau misalnya tetap ada sendi yang bergerak tentunya segmen fraktur di dalam juga akan tetap bergerak bergeser maka kita harus mengunci sendinya cuma jika kita fiksasi sendi untuk sekian lama itu tentunya akan terjadi kontraktor terjadi kekakuan ini akan susah kita hindari dengan fiber seperti ini kira-kira kita pertahankan ini minimal 6 pekan tentunya berapa sendi yang harus kita korbankan di risk-nya kemudian interpalangialnya itu semua jadi berisiko terjadi kekakuan sekarang kita kombinasi dengan penggunaan arm sling praktur pada ekstremitas atas seperti ini atau mitela bisa juga komplikasi yang bisa muncul dengan penggunaan casting jika cast-nya terlalu ketat bisa terjadi vascular compression terjadi penekanan pada pembuluh darah dan tentunya ini tidak baik untuk jaringan yang ada di situ termasuk mengganggu proses penyembuhan bisa terjadi pressure sore jadi terjadi nyeri lokal misalnya di tonjolan-tonjolan tulang itu bisa terjadi pressure di situ itu bisa menyebabkan nyeri juga dan bisa sampai berisiko terjadi decubitus ulcer jadi karena posisinya tertekan terus misalnya untuk pada fraktur vertebra juga kadang kita melakukan casting casting fraktur kompresi akhirnya pasien malas bergerak tetap di tempat tidur misalnya disitu juga bisa terjadi pressure ulcer kemudian bisa terjadi abrasi atau laserasi terutama saat membuka karena kita menggunakan oscillating show jadi gergaji tapi sebenarnya getaran bukan gergaji yang berputar jadi getaran karena getaran ini yang akan mengurai kapurnya semennya termasuk casting dengan fiber itu juga itu diurai dengan itu atau reduksi kita menjadi tidak optimal fiksasi kita menjadi tidak optimal karena castnya menjadi longgar karena waktu kita melakukan casting di awal pasien atau daerah cedera itu ada udem ada pembengkakan setelah seminggu dua minggu udemnya atau proses inflamasinya menurun udemnya pasti mengecil juga akan menurun maka castingnya akan menjadi longgar mau tidak mau berarti fiksasinya kita jadi tidak bisa optimal nah disini kadang kita harus melakukan recasting kemudian ada juga functional bracing metode ini adalah untuk sebenarnya kombinasi antara casting tadi dengan dengan brace agar mempertimbangkan persendian join yang kita libatkan dalam fiksasi supaya bisa tetap berfungsi gambar nah ini mirip-mirip dengan bracing yang cuman tidak terlalu disarankan sekarang karena fiksasinya jadi tidak bisa optimal biasanya harus kita lakukan functional bracing ini pada pasien-pasien dengan fraktur yang masih bisa loading masih bisa disimpai beban kedua juga pasien sebenarnya merasa tidak nyaman walaupun tetap bisa bergerak tapi brace itu tidak boleh dilepas-lepas begitu dilepas pasti fraktur healingnya akan terganggu lagi jadi memang harus dipertahankan untuk sekian waktu pilihan lain adalah internal fixation dan ini saya kira banyak pertimbangan paling utamanya adalah safety safety dan prinsip holdingnya sebenarnya yang besar dan juga bisa untuk early mobilization pilihannya indikasinya adalah jika misalnya reduksi tidak bisa optimal terpaksa kita harus melakukan open reduksi ketika open reduksi tulangnya sudah benar-benar kelihatan kita sudah reduksi masa kita tinggalkan begitu saja maka sekalian kita lakukan fixasi di situ agar tulangnya checkman fraktur itu bisa bisa dipertahankan posisi yang terbaiknya atau misalnya pada fraktur yang tidak stabil fraktur yang tidak stabil ini kalau untuk masing-masing tulang panjang itu berbeda-beda ada yang 50% ada yang kontaknya harus 50% ada yang mentoleransi yang penting ada kontak pada krevi pula misalnya yang penting ada kontak dia sudah ditoleransi bahwa itu tidak perlu diberikan fixasi misalnya apakah tidak perlu melakukan reduksi atau kita sudah melakukan reduksi tapi dia bergeser kembali di reduksi tertutup kita coba reduksi ternyata dia bergeser kembali kemudian ketika kita menemukan fraktur yang terlambat untuk union jadi misalnya untuk ekstremitas atas kita sudah patok di jurnal di textbook 3 bulan harusnya sudah mulai remodeling harusnya sudah konsolidasi di situ tapi ternyata 4 bulan 5 bulan masih belum juga itu menjadi indikasi untuk dilakukan internal fixasi kemudian multiple fracture tadi kalau misalnya ada fraktur yang multiple sebaiknya kita lakukan internal fixasi tidak akan operatif atau pathological fracture disini sekalian kita akan melihat secara langsung apa sih penyebab patologisnya fixasi untuk pathological fracture memang kita tidak sarankan untuk lakukan konservatif terapi-terapi konservatif kenapa pasien-pasien dengan kondisi patologis itu butuh kondisi tulang yang baik dan salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tulang yang baik atau mineralisasinya baik adalah adanya gerakan ketika kita melakukan terapi konservatif kita akan menghambat gerak pasien dan ini tentunya akan menghambat mineralisasi tulang juga mineralisasi tulang akan berkurang dengan menghambat gerakan kemudian pasien-pasien yang butuh perawatan khusus misalnya pasien dengan pasien ODGJ ataukah pasien dengan ada kelainan bawaan atau cerebral palsy misalnya terjadi fraktur ya harus difiksasi kenapa supaya dia bisa lebih fungsional tentunya aktiviti daily living yang jauh lebih bagus perawatannya pun kalau memang butuh bantuan perawatan orang lain ya juga lebih baik tiba-tiba tiba-tiba internal fiksasi kita ada menggunakan teknik inter-fragmentary screw oh maaf maaf tidak muncul maaf maaf ini gambar ada gambar ada gambar di sini inter-fragmentary screw biasanya kita pasang screw saja langsung dari fragment frakturnya misalnya fraktur-fraktur yang full C maka kita cukup pasang satu screw atau dua screw langsung karena tidak membutuhkan plat dan screw ada juga menggunakan wire penggunaan wire ini kekurangannya adalah tidak bisa melakukan kompresi jadi hanya benar-benar menahan saja di dalam supaya bisa terjadi kontak maksimal kontak daripada segmen distal maupun proksimal dari masing-masing fraktur yang paling sering kita gunakan plat dan screw untuk tulang-tulang panjang tulang besar karena disini banyak yang kita bisa raih keuntungannya bisa kita lakukan kompresi fiksasi tulangnya secara langsung kuatannya walaupun terbatas nantinya untuk loading tidak bisa kita lakukan loading secara langsung jadi pasien untuk dipergunakan jalan itu harus dibatasi kemudian untuk tulang panjang lagi kita menggunakan intramedular nailing seperti ini kelebihan penggunaan ini adalah dia adalah load share jadi semua beban itu dibagi antara tulang dan implant jadi kekuatannya jauh lebih besar tentunya dengan seperti ini kita bisa lebih cepat untuk mobilisasi pasien bisa diminta untuk berjalan lebih cepat walaupun pemberian weight bearingnya bebannya ketika berjalan itu secara bertahap juga tetap bertahap kalau pada plat dan screw tadi memang tidak ada fase tidak boleh weight bearing sampai muncul kalus muncul soft kalus baru kita bisa partial weight bearing itu pun hanya 25% kemudian naik 50% 75% kemudian bisa 100% pada intramedular nailing itu bisa sampai kita mulai dengan 50% kalau pada wire tadi memang tidak ada weight bearing sama sekali termasuk pada intrafragmentary screw komplikasi daripada fixasi internal atau internal fixation adalah intinya infeksi berisiko infeksi apalagi misalnya kita kadang dipaksakan untuk memakai fixasi internal pada open fracture layer nah itu berisiko walaupun grade 1 tetap berisiko apalagi negara kita kontaminasinya cukup besar di jalanan jatuh misalnya kita tidak jamin apalagi misalnya jatuh di daerah memang yang kotor jatuh di gold atau di daerah saluran renase itu menjadi pertimbangan berat kemudian ada risiko non-union kemudian bisa terjadi implant failure jadi implant pun bisa fail jadi benar-benar disini biasanya karena tidak adekuatnya informasi ke pasien tentang implant implant kita harus tegaskan pada pasien bahwa implant itu bukan menggantikan kekuatan daripada tulang tapi hanya sebagai alat mempertahankan posisi tulang yang ada di situ kadang pasien mengira bahwa dengan adanya itu bebannya pasti sudah bisa harus sama ketika sebelumnya padahal yang kita harapkan tentunya beban itu bisa maksimal atau bahkan parsial pun ketika sudah tampak ada kalus tulang sudah mulai menyatu tapi kalau hanya implant saja di dalam itu masih berisiko disitu juga kadang terjadi refraktur kemudian kemudian ada eksternal fiksasi pada eksternal fiksasi ini biasanya untuk kita berikan pada pasien-pasien dengan kerusakan jaringan lunak yang cukup parah kemudian ada kerusakan pembuluh darah dan saraf kita jaringan lunak disini termasuk sebenarnya di pada close fracture fraktur-fraktur tertutup jadi kadang tidak hanya fraktur terbuka yang kita lakukan fiksasi eksternal pada fraktur yang sangat fragmented sangat komunitif itu berpecah-pecah itu lebih bagus kita teraksi dari luar kemudian pasang fiksasi eksternal atau terjadi kerusakan pemudara dan saraf ini juga menjadi pertimbangan ada pada fraktur-fraktur non-union apalagi misalnya fraktur sebelumnya sudah terjadi infeksi ini penting untuk di fiksasi eksternal atau kalau lokasinya fraktur pelvis ya memang pilihannya biasanya fraktur kita lakukan fiksasi eksternal atau pada cenderung multiple kita butuh cepat maka ini paling reliable paling memungkinkan adalah menggunakan external fiksasi cuma memang dia punya external fiksasi ini punya komplikasi punya kerusakan jaringan lunak juga kenapa ada pin track kadang pinnya berlebih itu menyebabkan jari apalagi misalnya sampai terjadi overdistraksi itu justru menghambat daripada penyembuhan bisa juga terjadi pin track infection pin track infection disini infeksi infeksi melalui skrupnya melalui pin yang kita pasang pin ini ini kan ada pin-pin yang dipasang ini menembus kulit dan tulang dan disini biasanya perawan terjadi infeksi makanya butuh perawatan yang optimal nah kemudian terjadi nah setelah kita melakukan retensi yang paling penting adalah rehabilitasi saya kira teman-teman di EV disini perannya yang sangat vital disini kenapa kita butuh itu karena kita mau udamnya lebih cepat turun udamnya subside dengan udam cepat turun tentu proses healing makin baik kemudian motionnya untuk pergerakan sendi itu bisa kita mulai dengan dini kemudian kekuatan otot bisa kita restore bisa kita kembalikan dengan cepat agar pasien tentunya bisa beraktifitas secara normal tapi semuanya juga bergantung dari pilihan terapi sebelumnya dan pilihan terapi ini juga bergantung kembali ke tipe daripada fraktur nah sekarang apakah pilihannya konservatif atau kooperatif ya sekali lagi kembali tentunya bagaimana kondisi pasien dan apa yang ingin kita capai saya kira itu ada pertanyaan atau apa silahkan masuk sesi diskusi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Muhammad Ihsan kita atas papan materi yang begitu menarik pas satu jam penyampaian materi kepada peserta webinar yang kami hormati ini saatnya untuk masuk pada sesi diskusi bagi para peserta yang ingin bertanya silahkan untuk raise hand dan mengaktifkan kamera atau dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chatbox silahkan kepada para peserta untuk jika ingin ada jika ada yang ditanyakan langsung kepada dokter Muhammad Ihsan untuk dapat langsung bertanya baik jika tidak ada yang ingin bertanya oh oke ada yang bertanya melalui kolom chatbox saya sampaikan pertanyaannya selamat pagi dok ingin bertanya saya memiliki pasien post-op traktur sepertiga femur telah dipasang fixasi internal berupa intramedular nil 6 bulan yang lalu pasien sudah dapat transfer dan ambulansi secara baik akan tetapi aktivitas sehari-hari masih terganggu akibat dari luka operasinya belum mengering dan terasa gatal nyeri dan masih keluar nanah yang saya ingin tanyakan apakah itu efek alergi dari tubuh terhadap internal fixasi dan apa tindakan yang dapat diberikan fisioterapis terhadap pasien tersebut terima kasih baik aktivitas sehari-hari terganggu akibat luka operasi belum mengering dan terasa gatal jadi jika ada tanda seperti ini bisa saja itu adalah sebuah tanda yang terjadi infeksi 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 bukan infeksi di kulitnya saja tapi infeksi sampai ke dalam ke truk ke implan jadi betul-betul harus kita lakukan pemeriksaan dengan baik ya risiko alergi memang ada tapi sebenarnya sangat kecil kenapa kita memasang implan pilihan implannya ada stainless ada platinum titanium itu karena risiko alergi itu sangat kecil dengan pilihan itu apalagi sekarang berkembang lagi ada yang absorbent yang bisa menyatu langsung dengan tulang itu semua tentunya sudah melalui penelitian panjang mengenai risiko alergi jadi sebenarnya sangat kecil kalau orang ada alergi pada itu jadi betul-betul harus kita nilai dengan baik kembali kalau bisa coba kembali ke dokter bedahnya untuk dilihat kembali apakah ini risiko infeksi dari implan apalagi sudah ada nanah itu bukan lagi tanda bahwa itu alergi tapi itu sudah tanda infeksi kalau sudah ada nanah jadi kalau seperti itu saya kira kembalikan ke dokternya dokter bedahnya untuk menilai kembali dulu karena risiko infeksi itu jauh lebih besar daripada dampak infeksi jauh lebih besar daripada dampak kekekuan daripada sendi kenapa begitu terjadi infeksi pada tulang terjadi osteomelitis secara kronis apalagi karena misalnya ada implan di dalam itu sangat susah untuk kita tangani sangat sulit kita tangani butuh operasi kadang tidak butuh operasi satu kali tidak sekedar hanya melepaskan implannya kadang kita butuh debris demang kadang sampai tulangnya pun harus dibuang beberapa bagian apalagi jika sudah mengalami sequester sudah mengalami kematian nekrosis daripada tulang akibat infeksi maka berisiko bisa kehilangan bagian daripada tulangnya tentunya butuh tindakan lebih lanjut jadi saran saya jika memang ada pesen seperti ini sekali lagi kembalikan ke dokter dokter bedahnya untuk bisa menilai untuk infeksinya baik terima kasih dok atas jawabannya kepada yang bertanya apakah ada timbal balik atau masih ada yang ingin ditanyakan kepada dokter oke kepada peserta lain jika masih ada yang ingin ditanyakan boleh melalui chatbox atau langsung raise hand untuk menyampaikan ya oke dari simbukan sama silahkan aktifkan microphone dan bertanya boleh silahkan bertanya oke selamat 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 dok ini dari saya rumah sakit yang mau saya tanyakan memang sekarang kita ini ada di LAJKN yang mana secara realisasinya kan sebenarnya untuk kasus sepatat tulang sudah banyak yang ditanggung oleh BPJS tetapi masyarakat kita sampai saat ini realisasinya masih banyak yang pergi ke dokter ke dukung pakat tulang yang mau saya tanyakan apakah memang ortopedi atau kumpulan dokter ortopedi itu sudah banyak yang mengsosialisasikan ke masyarakat bahwa ada beberapa hal yang sebenarnya kerugian buat masyarakat jika pergi ke dukung pakat tulang yang itu yang saya tanyakan dok terima kasih dan edukasi apa yang bisa kita berikan ya dok kepada masyarakat supaya mereka tidak tergiur dengan perginya ke dukung pakat tulang terima kasih dok ya saya langsung ya saya langsung aja dok baik baik terima kasih ibu simpungan sama sir dari Bandung ya ini jadi tantangan sebenarnya buat kita ya jadi bukan cuma di Indonesia saja jadi dari apa Asia Tenggara sampai ke kepulauan Pasifik itu sampai Fiji sampai di kepulauan Solomon bahkan di Australia pun ya masih menganut patat tulang apa dukung patat tulang ini sudah diteliti ya kenapa karena memang faktor budaya jadi disitu salah satu kendalanya mereka semua percaya seperti itu ya bahkan sampai negara-negara yang kita anggap maju lebih dari kita misalnya Malaysia pun itu masih sama mereka tetap cari dukung patat tulang dulu baru ke dokter ya menyangkut sosialisasi ya kita selalu melakukan sosialisasi cuma memang agak susah sulit juga di negara kita karena untuk promosi dengan sosialisasi itu kan beda tipis sebenarnya ya mempromosikan sesuatu dengan nah itu diatur undang-undang kita tidak boleh berpromosi ya jadi disitu pertama yang kedua ya memang diakui dulu ya bahwa dulu-dulu ya banyak waktu teknik operasi kita terbatas fasilitas kita terbatas banyak tentunya yang tidak bisa optimal ya mencapai target fungsional setelah operasi misalnya ya dulu-dulu tentunya jika kita banding sekarang itu jauh lebih lebih baik sekarang kita lakukan termasuk tadi resiko infeksi dulu-dulu misalnya resiko infeksi itu besar ya kenapa ya dulu ya tadi peralatan disinfeksi kita terbatas bagaimana sterilisasi kita terbatas implan juga terbatas pilihan implan terbatas jadi ya banyak yang pasien yang mengalami infeksi dan ketika terjadi infeksi ya istilahnya orang dulu one time got osteomyelitis maka itu lifetime achievement jadi kayak sudah anugerah umur hidup begitu kena osteomyelitis ya padahal ya itu sekarang dengan perkembangan teknologi perkembangan teknik operasi dan seterusnya ya itu jauh berkurang ya bahkan hampir bilang sudah hampir tidak ada nah ini mungkin informasi ini yang tidak bisa sampai ke masyarakat ya jadi mereka tetap memilih gitu dan juga memang ya banyak orang tua sudah berpikir begitu datang ke dokter apalagi datang ke dokter maka pilihannya pasti operasi pasti operasi begitu datang operasi dan operasi itu adalah pasti disayat ya nah ini yang mereka tidak mau ya mereka tidak mau jadi ya memang kalau mereka tentunya yang datang ke dokter ortopedia yang tepat waktu misalnya datang pas terjadi fraktur kemudian masuk ke UGD kemudian kita ya memang indikasinya adalah indikasi operatif ya kalau memang sudah indikasi operasi pasti kita akan operasi ya dan ini yang kadang lebih banyak sampai ke masyarakat ya begitu datang ke dokter ini datang ke dokter Ihsan pasti sudah operasi pasti harusnya operasi ya misalnya ya jadi padahal masyarakat tidak tahu misalnya atau kemudian mereka juga mengatakan udah sampai ke sana saya tidak perlu di operasi ya padahal kalau kita bandingkan kita tidak bisa apple to apple masing-masing pasien itu kan berbeda-beda ya tadi kita sudah lihat ada tipe-tipe fraktur pilihan-pilihan terapinya seperti apa konservat operatif tentunya mengikut pada tipe frakturnya bisa saja orang yang datang ke misalnya ke tukang urut lebih banyak sebenarnya yang minimal displace ya yang sebenarnya memang tidak perlu di apa-apa akan cukup kita fixasi diam didiamkan saja satu bulan kemudian akan di union ya tapi banyak juga sebenarnya yang datang begitu sudah mal union atau tidak union baru datang ya kalau kita lihat rudut dari awal memang dari awal ini sudah indikasi operasi ya kenapa tidak datang atau justru akan banyak yang awalnya tidak indikasi operasi justru makin displace misalnya ketika datang disitu baru mereka dan disitulah proses edukasinya kami ya karena terus terang untuk terjun ke masyarakat itu pun kita sudah lakukan ya melalui media sosial ini sekarang kita aktif untuk dari Pak Boy tapi kita juga tidak bisa karena kita terhalang undang-undang tadi kita tidak bisa mengatakan bahwa jangan datang ke tukang urut misalnya atau haram datang ke tukang urut itu kan tidak bisa kami tidak bisa karena terhalang sama undang-undang tadi ya bahwa semuanya orang tetap diberi kesempatan memilih terapi-terapi yang mereka inginkan ya cuma sekarang memang kita coba galakkan bagaimana masyarakat lebih paham ya bagaimana sebenarnya proses terapi daripada termasuk dengan begini juga makanya kita tetap mohon apa minta bantuan dari teman-teman juga ya bahwa ya beginilah proses sosialisasinya kita oke terima kasih dok dari ibu simbungan sama musir ada tanggapan? oke kalau tidak ada tanggapan ini ada dua pertanyaan dok yang saling berkaitan jadi selamat pagi dok saya ingin izin bertanya ada pasien post fracture femur dan menjalani total hip replacement lima bulan yang lalu apakah sudah bisa full weight bearing? ini sinkron dengan pertanyaan dari Noval Ahmad izin bertanya dok apa yang apa saja yang perlu diperhatikan untuk menentukan pasien fracture tungkai kapan boleh berjalan jadi termasuk pada full weight bearingnya weight bearingnya dan untuk aktivitas perjalannya dok silahkan diaktifkan dulu mikrofonnya dok jadi kita melakukan full weight bearing biasanya pada pasien-pasien yang sudah masukin fase konsolidasi secara teori pada ekstremitas bawah konsolidasi itu kita bisa dapat di 4 bulan di masa 4 bulan setelah operasi harusnya secara teori tapi tetap kembali lagi ke penilaian daripada ekstremnya kita tetap melihat kondisi fracture walaupun kita fiksasi dengan model internal fiksasi apakah internal model renelling yang tadi saya sebutkan bahwa begitu sudah operasi bahkan sampai 50% sudah bisa weight bearing dengan beban 50% dia sudah bisa jalan tentunya dengan double crutch dia bisa jalan setelah operasi memang kita sarankan seperti itu karena mekanisme healingnya mekanisme penyembuhannya memang harus diberikan weight bearing agar terjadi micromotion dengan adanya micromotion kalus akan terbentuk kalus terbentuk jadi kalusnya kalus terbentuk yang soft itu sampai 2 bulan kemudian betul-betul mengeras sampai di fase 4 bulan setelah itu kita akan nilai begitu garis prakturnya sudah mulai tertutup dengan kalus dengan baik ya biasanya kita akan lepas tongkat sama juga pada plate seperti itu juga cuma plate kadang kita tidak bisa dapat dengan baik lebih awal karena berbagai kondisi berbagai kondisi cuma plate tadi ada fase memang not weight bearing sampai muncul kalus soft kalus begitu ada soft kalus baru kita mulai lakukan partial weight bearing 25% baru kemudian naik 50% baru kemudian naik ke 100% tetap sebenarnya secara teori tetap sama di 4 bulan bahkan 6 bulan sudah mulai untuk start untuk melakukan remodeling terbentuk remodeling sampai 1 tahun jadi jika kapan akan lepas tongkat kembali lagi ke kondisi pasien tentunya tapi kita tetap mematuk pada perkins lainnya perkins table waktu-waktunya itu menjadi acuannya kita dan disitu juga menjadi acuan oh ini ada terhambat maka kita harus cari tahu apa yang menghambat kemudian bagaimana dengan pasien yang post total hip arthroplasty pasien post total hip arthroplasty sama karena kita membutuhkan konsolidasi di di apa di hipnya ya di implant di hip ya sehingga bisa terfiksasi dengan baik makanya biasanya kita menunggu untuk full weight bearing sekitar 4 bulan paling cepat 4 bulan 6 bulan baru kita biasanya sampai diobservasi 4 bulan latihan 6 bulan setelah itu baru kita lepaskan alat bantu jalan ya nah yang paling penting pada THA karena menyinggung THA adalah bagaimana pasien itu bisa motionnya bisa dijaga ya dan bagaimana bisa menjaga muscle meshnya ya muscle daripada otot nah ini ini sangat penting ya karena walaupun kita dapatkan tulangnya sudah terkonsolidasi dengan baik ya kalau ototnya tidak siap maka bisa failure ya jadi mungkin itu juga dari teman-teman di IP ya kerja kerasnya di situ bagaimana pasien ini dipacu untuk ototnya karena banyak pasien ya itu tidak bisa bergerak atau takut untuk bergerak karena trauma misalnya dari jatuhnya ada sakit ya kemudian takut gagal implannya ya nah ini semua menjadi tantangan ya ini semua menjadi tantangan ya jadi sekali lagi kita memang butuh bekerja keras bekerja bersama-sama semuanya sebenarnya baik dok pertanyaan selanjutnya dari Susan T. Susan mau bertanya dok apakah setiap internal fixasi memiliki jangka waktu dan apa kemungkinan yang terjadi bila pasien tidak melepas fixasi tersebut dikarenakan ada beberapa pasien yang sudah merasa tidak perlu mereka melepas internal fixasinya karena malas untuk operasi atau merasa nyaman dengan internal fixasi yang sudah berada dalam tubuhnya kapan kita melepaskan ini jangka waktunya biasanya kita berikan adalah dua kali fase untuk fase healingnya misalnya kalau secara teori enam bulan dia sudah healing baik sudah mulai masuk pada eksternitas atas sudah masuk pada remodeling maka satu tahun baru kita lepaskan selain untuk meyakinkan benar-benar bahwa healing itu sudah sempurna baru kita melepaskan implant bagaimana kalau lewat masa itu sebenarnya tidak ada masalah cuma yang kita khawatirkan terjadi kerakuhan tulang justru di daerah implant itu kembali kenapa tadi ada proses ketika kita memasang implant sebagian load sebagian beban itu akan diarahkan ke implant bahkan pada plat dan skru itu total transfernya itu total transfer energi itu jadi pada kalau pada intramedial nailing tadi masih di-share sebagian ke tulang sebagian ke implant maka pada plat dan skru justru hampir 100% semua beban itu pindah ke situ bisa dibayangkan tulang yang ada implannya itu menjadi mirip dengan tulang yang malas jadi tidak akan terkonsolidasi dengan baik selain sudah healing misalnya bagus begitu jalan ke depan misalnya melewati fase remodelingnya justru area tulang yang ada implant itu menjadi rapuh kembali jadi rawan terjadi fraktur di situ kemudian yang kedua adalah faktor infeksi implant itu adalah area yang tidak dialir oleh pembuluh darah ada area yang tidak dialir pembuluh darah kemudian muncul jaringan fibrotik di situ yang juga sama poor vascularization jadi sangat jelek vascularisasinya itu adalah area-area yang disukai oleh kuman tentunya oleh bakteri begitu ada misalnya infeksi ada lubang di gigi saja terjadi infeksi sistemik bisa terjadi juga osteomitis di situ jadi itu resikonya selain itu tidak ada sebenarnya apalagi misalnya berkembang resiko tersambar petir dan semuanya siapapun yang jalan di tengah lapangan ketika musim petir pasti punya resiko yang sama terima kasih dok pertanyaan selanjutnya dari Fitria Catur Mariana isin bertanya dok ada pasien pos gif fraktur radius berapa lama proses pelepasan gipsnya dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam penanganan fiksasi pada kasus tersebut serta lanjut dengan pertanyaan dari Nova Pojo isin bertanya saya sering jumpai pasien anak yang mengalami fraktur elbow yang ketiga ketika dipasang pen dan sering sekali pennya keluar dari posisi elbow apa memang dipasang pennya sampai di bawah kulit sampai di bawah kulit karena masih anak-anak dua pertanyaan boleh dapat mikrofonnya baik pada casting terutama paling banyak kita berikan casting pada keberahi jadi biasanya kita tetap mengikuti aturan dari Perkins teorinya sebenarnya untuk ekstermitas atas pada anak-anak sampai fase konsolidasi itu butuh enam pekan misalnya kalau misalnya pada orang dewasa dikali dua jadi butuh 12 pekan 12 pekan berarti tiga bulan untuk ekstermitas bawah dikali dua lagi pada anak-anak kalau mau berhitung waktu disitu jadi patokan sampai berapa lama kalau sudah mulai terlihat konsolidasi kita lepaskan cuma gerakannya tetap kita batasi gerakan termasuk pemberian beban itu tetap kita batasi tapi juga tetap bergantung pada pemeriksaan X-ray jadi walaupun secara teori seperti itu kita tetap melihat dari X-ray apakah benar-benar terbentuk kalus atau tidak apakah benar-benar sudah mulai mengeras atau tidak jadi dari situ biasanya setelah pekan keempat atau pekan ke enam memang casting kita buka kita akan menilai disitu tadi kan disebutkan bahwa pada casting ada risiko terjadi terjadi longgar kesempatan untuk menilai sebenarnya ini asli bagus atau tidak fixasinya disitu juga kita kesempatan untuk melakukan X-ray control melihat oh ini sudah terjadi pembentukan kalus atau tidak kemudian yang kita nilai lagi adalah pasien nyeri atau tidak di fraktur site ketika tidak nyeri lagi berarti kan tidak ada gerakan di fraktur site-nya tidak ada gesekan jadi itu jadi pertimbangan jika kita sudah kemungkinan pasien tidak nyeri dari hasil pengurusan X-ray juga ternyata sudah terbentuk kalus yang baik terjadi konsolidasi maka pertimbangan untuk tidak memasang casting lanjutan itu jadi cukup besar kemudian tentunya berlanjut pada rehabilitasinya yang memang setelah pasang casting akan terjadi kekakuan kita harapkan bertahap bertahap gerakannya untuk ROM biasanya saya sampaikan ke fisioterapis juga atau bahkan ke pasien karena memang kita sekarang terbatas untuk pasien bertemu fisioterapis paling 3 kali sepekan apalagi fisioterapis yang punya pasien banyak paling lama mungkin 45 menit satu pasien dapat terapi jadi kadang perlu juga teman-teman sampaikan bahwa gentuk gerakan-gerakan yang sudah dilatihkan itu harus dilatih di rumah batasan-batasan geraknya itu sampai di mana agar tidak mengganggu fraktur tapi bisa mengoptimalkan gerakan daripada persendian atau mengembalikan massa daripada otot jadi agar mereka bisa latihan sendiri di rumah lebih sering tentunya nanti kontrol siap datang misalnya tinggal lagi jauh mana perkembangannya apakah ada gerakan tambahan yang kita butuhkan atau tidak jadi itu jadi pertimbangan nah bagaimana dengan anak-anak dengan fraktur pada elbow ya kadang dipasang bukan kadang malah sekarang untuk protopnya malah kita lebih banyak memang memasang pen masang wire di situ pertimbangannya itu adalah sendi satu yang butuh early mobilization jadi memang kita harus fiksasi supaya dia bisa bergerak cepat ya itu yang kedua anak-anak kita harus meminimalkan apa luka ya meminimalkan luka operasi maka pilihannya cukup pennya saja yang didorong biasanya kita lakukan cross reduction kemudian kita pasangi pen atau wire kalau kecuali gagal close reduction baru kita lakukan reduksi terbuka nah pennya bagaimana pinnya sebenarnya pin itu cukup dipertahankan di luar kelihatan wire ya hanya saja ya kita negara tropis risiko berkeringat sangat besar kalau misalnya kalau misalnya di negara Eropa atau di Asia Jepang Korea di sana itu pen itu dibiarkan di luar saja wire itu di luar yang penting perawatan lukanya baik hanya saja kelembaban udara di sana itu bagus untuk kulit maksudnya tidak membuat orang berkeringat banyak kecuali memang musim panas tapi kan mereka juga punya AC di rumah jadi memang kelembaban kuritnya bertahan dengan baik khusus kita di Indonesia ya berkeringat banyak ya pasien-pasien itu berkeringat banyak kemudian ya banyak justru berisiko terjadi pin track infection jadi banyak baik karena pilihannya wirenya itu kita tanam ya hanya saja karena lukanya kecil ya kita tanam cukup berada di bawah kulit ya ketika udamnya turun ya biasanya memang langsung menonjol itu dia punya wire ya dia punya implant menonjol nah ini berisiko terjadi tadi apa terjadi dia menjadi menusuk keluar ya sampai tembus ya nah biasanya kalau sudah sampai tembus begitu sebenarnya bondnya pun sudah healing jadi sudah itu salah satu tanda bahwa sudah waktunya untuk lepas implant ya jadi kalau ditanya apakah memang harus di bawah kulit ya tidak harus sebenarnya tapi yang penting bisa jamin bahwa perawatannya itu baik ya nah itu saja oke baik dok ini pertanyaan tersebut pertama ini izin bertanya kembali ada pasien pasca trauma pada lutut bengkak sudah menurun dan tidak ada fraktur sudah dironsen juga namun H plus 4 cedera tiba-tiba muncul memar namun tidak ada nyeritakan apakah hal tersebut normal atau terdapat masalah dan perlu dilakukan pemeriksaan penunjang kembali ya untuk trauma sendi ya kita perlu tahu juga bahwa apa ketika terjadi trauma ya respon tubuh kita kan terlangsung melepaskan apa faktor-faktor penyembuhan termasuk faktor-faktor pembukuan darah jadi trauma kan terjadi pecah pembuluh darah di waktu awal mungkin terjadi pembukuan darah dengan baik ya terjadi pembukuan darah dengan baik nah kemudian ketika kita melakukan S-ray ya tidak terjadi apa-apa ya hanya mungkin ada pecah atau apa pembuluh darah jadi dengan S-ray pun memang tidak kelihatan paling kelihatan bahwa itu adalah UDEM setelah 4 hari kemudian ya misalnya ya bisa saja faktor-faktor pembukuan ini darah yang sudah membeku tadi sudah mulai lisis sudah mulai terserap ya barulah lepas cairan yang plasma yang merah barulah kelihatan memarnya memang kadang awalnya kok tidak apa-apa ini ya hari kedua hari ketiga hari keempat kelima baru kelihatan memar kenapa ini jadi disitu baru terjadi pelepasan ya darahnya baru baru merembes kemana-mana karena faktor pembukuan sudah mulai ditarik kembali mulai dilisiskan apalagi untuk daerah sendi ya daerah sendi itu sangat berisiko kenapa daerah selalu bergerak ya faktor-faktor pembukuan yang sudah ada tentunya gampang untuk terlepas ya gampang terjadi pelepasan misalnya untuk daerah apa pembuluh darah pembuluh darah kapilar yang kecil ya bisa saja lepas ya untuk intra-join ya di dalam sendi dan intra-kapsular juga berisiko yang sama ya cuma memang untuk di intra-kapsular kadang pemberdarahan itu tidak mau berhenti malah kenapa ada cairan sinovial yang menghambat pembuluh darah ya jadi ya jadi kalau ditanya kenapa bisa sampai membar lagi ya karena itu masih masih proses fisiologis lah untuk ya oke terima kasih dok diskusi yang sangat menarik namun sayangnya kita dibatasi oleh waktu untuk sesi pertama ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Sampai-sampai atas materi yang telah disampaikan semoga kita dapat bertemu pada kegiatan atau webinar ke-sampai lainnya dalam keadaan sehat-sehat vola terima kasih selamat menikmati